Oh, biasanya ini bukan kamar gue. Mana mungkin kamar gue seperti ini ya? Kembali lagi sama gue, anugelah adik T.I.D. The Sneakers. So, today gue lagi main ceritanya ke rumah temen gue. Biasanya gue mengundang temen untuk baca ngobrol di channel ini tuh selalu yang cowok. Yang sneaker hat gitu ya. Cuman banyak dari kalian juga ternyata ya dengan cewek ikut temen channel ini. Dan looks like this episode is exclusively for you girls. Temen gue hari ini dia adalah seorang ya gue bilangnya sih social media star. Salah dari kalian pernah ada yang request untuk memunculkan dia di channel ini ya. Siapa dia? Ini orangnya nih. Hai guys. Hai. Aku hari ini menumpang di Youtubenya Kakak Adit. Aku tuh adik kelasnya Kak Adit loh. Nah, gue gak setuai itu kok. For the first time, lo adalah bintang tamu perempuan pertama di channel gue. Oh, terima kasih. Saya masih tersanjung sekali. Kalian benar banget. Jangan nanya ke gue how to style sneakers. Apalagi untuk cewek ya. So, buat lo yang ada yang belum tau, tapi gue yakin harusnya sih lo tau gitu. Jadi Ayla ini sering banget kasih apa namanya, fashion tips ya. Lo semua udah tau bahwa lo dulu dia fashion editor ya? Iya, fashion editor. Buam aja lah. Ya, fashion editor juga. Fashion stylist juga. Fashion stylist juga. Specially di style namanya Ayla. Karena kalo lo follow style namanya Ayla. Ayla Dimitri ya. Gue tulis di bawah sini. Lo bisa liat how she uniquely mix and match style. Eh tapi jangan lupa loh, subscribe Youtube channel aku juga. Oh iya. Ayla juga punya Youtube channel. Makanya. Ini mungkin kalo misalnya temen-temen yang udah follow aku, follow Kak Adit juga pasti udah familiar sama tempat ini. Tempat ini juga space aku buat bikin Youtube. Iya. Gue liat nih ada beberapa koleksi sneakers. Lo tuh biasanya tuh pake sneakers kalo lagi ngapain Ci Ayla. Kalo pake sneakers biasanya weekend. Weekend. Ternyata sih Sabtu minggu. Tapi lebih seringnya hari minggu. Karena hari minggu kan rasanya pengennya lebih santai dan nyaman. Masih kan gak lo? Kalo dari sama. As in untuk style lo ya. Itu tuh pernah inget banget pertama kali itu tahun 2000, kalo gak salah ya. Ternyata 2013-2012 tapi sih kayaknya antara 2012-2013. Terus waktu itu tuh jadi lagi momen mau JFW. Oke. JFW pada itu. Jadi aku masih jadi majalah. Jadi JFW itu Jakarta Fashion Week. Jakarta Fashion Week. Temen-temen. Oke. Jadi kayak waktu itu aku masih jadi majalah. Jadi kegiatan aku tuh di kantor tuh browsing. Ngeliat blog. Ngeliat semua instagramers. Pokoknya semua trend yang lagi berjalan tuh harus diranku untuk menjadi artikel di majalah. Nah waktu itu tuh nemu satu, ih keren banget nih pake dress. Pake kouture dress terus pake sneakers gitu. Terus itu kayak, oh ini ide baik nih. Terus saya pake nyobaan untuk dateng ke JFW. Ceritanya gitu. Akhirnya waktu itu pertama kali walk-in ke toko Nike. Milih-milih-milih-milih. Kayak nih running shoes yang mana yang lucu ya kalo gue pake dress. Nah akhir waktu itu udah pake ke JFW lah. Cuk-cuk-cuk-cuk gitu. Udah pake baju rapi. Dress. Terus pake sneakers. Orang-orang naik gini. Eh, lo bisa di gym? Hah? Gak gitu kayak, kok lo pake running shoes? This is new style. Iya. Nah aku waktu tuh agak cuek kayak orangnya. Gak peduli sama komen orang. Jadi ya udah bodo sama coy-coy-coy pake-pake. Ternyata tiba-tiba. Gak peduli. Oh oke. Luar biasa. Luar biasa sekali. Bukan main lo nih. Bina enam lu gue ini. Gua nih ya kalo ngeliat Instagram lo nih ya. Lo sering banget posting sepatu Nike. Asal lo olahraga, akhir-akhir ini kayak tiap hari. Kalau nanti tiap hari. Lo tuh emang setengah Nike, sepatu Nike apa gimana? Alhamdulillah. Saya tersedia menjadi salah satu yang konten Nike. Luar biasa. Luar biasa. Saya gini. Gue juga pengen. Dari tahun 2013 kalo gak salah waktu itu. Jadi kan karena memang sering minjem Nike sample, barang sample untuk photoshoot. Jadi sering berhubungan sama agency-nya Nike Studio 1212. Terus mereka kebetulan lagi jadi influencer. Tapi untuk ke-tapin ke passion katanya. Luar biasa. Jadi Alhamdulillah saya tentunya. Oke. Ini time-nya. Hoki-nya gila-gila. Bisa dapet Nike-nya. Men? Ini doang. Air Max ya. HTM. Dan ini adalah kolaborasi dengan Fragment Design. Iya. Kalian yang belum tau, please search Hiroshi Fujiwara. Ya. Dan Fragment Design. Dia sering banget kalo belah nih sama Nike. Itu gila. Sekeren-sekeren-kerennya. Kan lu nih fashion stylist ya. Fashion influencer lah. Aku liat lo gue bilang. Banyak temen-temen yang nanya ke gue. Gimana sih cara-cara pake sneakers yang oke gitu. Yang keren seperti apa. Dan kalo menurut lo tuh gimana. Dari koleksi lo ini ya. Mana menurut lo yang paling gampang. Yang paling bisa kemana-mana. Kalau ada Ayla tuh kalo pake. Salah udah ini tuh pake yang mana sih. Terus. Jadi Nike Air Force One. Nah kenapa kayak. Ini bisa sama segala macam. Mix and match-nya mudah. Soalnya kan selain putih polos. Yes. Terus sih kan cukup kayak strong. Kayak statement gitu. Ini tuh kehadirannya kalo cewek yang pake tuh kayak wow gitu. Menurut aku tuh mix and match-nya bisa. Either kita mau dress up or dress down. Kalo kita mau dress down. Kita tinggal pake jeans. Kaos putih. Terus jeans-nya digulung-gulung. Sama pake tas. Misal backpack atau snapback. Itu tuh kayak. Itu tuh hari minggu aku banget deh gayanya. Terus kalo misal tiba-tiba mau pake dress. Summer dress. Atau misal dress yang agak-agak quirky. Atau yang asimetris. Pake ini juga tetep gak overkill gitu lah. Sepatunya gak overkill look-nya. Aman lah. Jadi aman. Kalo OY tuh aman ya Raya. Yes. Sekarang nih kan Lady kan semua high fashion itu. Masuk ke streetwear. Akhirnya kita liat di film itu collab sama Supreme. Itu yang ekstrim banget sih menurut. Menurut lo nih ya. Itu 2017 nih bakal gimana dan trend streetwear ini bakal sampe kapan. Sebenernya kan saatnya mungkin dari 2015, 2016, 2017. Nah ini makin kesini makin. Karena waktu itu mungkin pas awal-awal mulai gak semua brand terkena wave-nya streetwear ini. Dan apalagi mark yang di sini semua kayak kena nih wave-nya streetwear. Dari yang kita tau brand yang gak mungkin bikin sneaker sampe bikin sneaker. Jadinya tuh street looks. Ya gak sih? Kayak yang kita udah bisa appreciate juga bahwa kayak look yang seperti itu tuh juga yaudah on fashion. Dan juga itu tuh juga gak cheap makannya gak sih. Terus sih. Terus sih. Lagi seru. Lagi seru. Lagi seru. Jangan lupa follow juga instagram gue adityology untuk daily feed. Again. Thank you so very much. Gue aditya. Ayla dimitri. Sampai ketemu lagi on the other episode of the sneakers. Bye.